Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat Tuhan dimanapun berada Kita bersyukur boleh berjumpa dalam Renungan Harian Toraya bersama Jemaat Betlehem Tarakan Edisi Sabtu 3 Juni 2023 Mengawali kegiatan kita hari ini, kita akan membaca dan menemukan firman Tuhan Dari Masmur 104 Ayat 19-30 Mari kita berdoa Bapak kami di dalam sorga, kami bersyukur atas kasihmu dan pertolonganmu Sehingga pagi ini kami boleh bangun dan menikmati hidup di hari yang baru ini Kami mau membaca firmanmu, berkati kami semua Sehingga kami boleh melakukan firmanmu dalam kehidupan kami Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Firman Tuhan yang akan kita baca bersama terambil dari Masmur 104 Ayat 19-30 Berbunyi demikian Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu Matahari yang tahu akan saat terbenamnya Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah Ketika itulah bergerak segala binatang hutan Singa-singa Buddha mengaum-aum akan mangsa Dan menuntut makanannya dari Allah Apabila matahari terbit, berkumpulah semuanya dan berbaring di tempat petuduhannya Manusia pun keluar ke pekerjaannya dan keusahanya sampai petang Betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan Bumi penuh dengan ciptaanmu Yaitlah laut itu, besar dan luas wilayahnya Disitu bergerak tidak terbilang banyaknya Binatang-binatang yang kecil dan besar Disitu kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk Untuk bermain dengannya Semuanya menantikan engkau Supaya diberikannya makanan pada waktunya Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta Dan engkau membarui muka bumi Amin Tema firman Tuhan saat ini Semua hanya oleh dia Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Setelah mengungkapkan keberadaan semua yang diciptakan oleh Tuhan Dan segala yang terjadi di alam semesta ini Pemasmur kemudian menyebutkan apa yang sesungguhnya tak diharapkan manusia Semuanya terjadi dan berlangsung dalam keteraturan waktu Ternyata ada juga yang membuat terkejut ada kematian Hal itu pun terjadi dalam kuasa dan kehendaknya Tuhan yang memberi, dia pula yang mengambilnya kembali Dia yang mengambilnya kembali, dapat pula mengembalikannya Sehingga terjadilah pembaruan di muka bumi Hidupan pun berlanjut Rutinitas dalam keseharian kita hanyalah satu bagian kecil dari seluruh kenyataan dalam semesta ini Irma hidup manusia adalah bagian dari irama alam semesta Yang sejatinya berada dalam suatu harmoni Sayangnya, kita sering tenggelam dalam rutinitas dan irama alam Dan akhirnya kita tidak menyadari serta merasakan kehadiran Tuhan di dalam semuanya Nanti ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi Barulah kita terkejut Kejutan-kejutan yang terjadi dalam hidup Akan membawa kita sampai pada kenyataan Bahwa kita akhirnya kembali kepada debu Hal itu menjadi penanda yang pasti Bahwa bukan kita, bukan pihak lain Tetapi hanya Tuhan sajalah yang mengadakan dan menentukan segalanya Bapak ibu yang dikasih Tuhan Berbahagialah kita Karena Allah yang kekal Allah yang memberi dan mengambilnya kembali Dia pula lah Allah kekal Yang juga mau memberikannya kehidupan kekal Melalui anugerah keselamatan di dalam Kristus Konex 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah merunyakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasah Melainkan beroleh hidup yang kekal Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami mengucap syukur kepadamu Karena Tuhan sudah menyertai kami Dalam membaca dan menenungkan firmanmu Semoga kami semua selalu menyadari kehadiran Tuhan Dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan Kami berdoa untuk orang tua kami Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka dalam pekerjaan Dan tanggung jawab mereka masing-masing Berkati kami di dalam pertumbuhan dan pendidikan Semoga kami selalu taat dan setia kepada Tuhan Yesus Berikan kami kesehatan yang baik dan ketekunan dalam belajar Sehingga kami boleh mengikuti ujian akhir semester dengan baik Inilah doa kami Ampuni segala dosa-dosa kami Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Selamat beraktifitas dan shalom Terima kasih telah menonton!